Halo dimanapun berada ya jumpa lagi dengan saya Rudy Jaya channel tentunya ya dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara pembenian atau pembibitan jambu jamaika ya atau jambu tersono Oke langsung saja ya ke videonya biar enggak panjang-panjang oke hal yang pertama yang perlu kita ingat untuk menyemaikan jambu ini atau batu dari buah jambu jamaika ini ya yaitu posisi saat penyemaian dulu di sini ada yang sudah berakar dia ini ini tadi saya baru ambil dari buahnya namun sudah ada yang berakar jadi mungkin ini bisa lebih mudah untuk dikenal lihat bagaimana caranya untuk penyemaannya Oke ya teman-teman kalau kita menjumpai seperti ini cara menanamnya yaitu kita taruh dibawah seperti ini akarnya ini kita taruh di bawah karena dari posisi ini nanti dia akan keluar tunasnya akan pecah lalu keluar tunasnya lalu yang ini ini belum ada belum ada muncul akar ya ini masih masih gini tapi sudah tua ya belum muncul akar dan tentunya saya akan sangat sulit menunjukkan dimana ini posisi yang yang benar untuk menaruh biji ini di media oke ya lalu yang kedua yaitu media media yang digunakan yang paling bagus adalah sekam kompos dan pasir ya ini saya kebetulan ada media untuk tanaman adenium menggunakan pasir malang saya menggunakan pasir malang ya pasir kali pun bisa untuk dipakai campuran medianya itu ya Oke langsung saja ya posisi ini ini harus posisinya dibawah ya ya seperti ini Oke lalu kita timbun dengan tanah sedikit nah seperti ini yang satunya juga sama inget yang ini enggak boleh di atas ya ini adalah nanti awal munculnya akar kita taruh di bawah juga kita timbun dengan tanah sedikit dengan media ini kelihatan sedikit masalah nah selanjutnya setelah ini sudah dimasukkan ke media bijinya yang tadi itu ya langkah selanjutnya adalah kita siram kita siram menggunakan air yang air sumur ya apa campur lepsida apapun atau obat apapun tapi kita nggak jangan disiram pakai selang atau kayu gitu ya tapi menggunakan spray seperti ini ya kita siram sampai merapa agar jenuh medianya kita kira-kira saja ya sampai sekiranya basah tapi jangan terlalu basah nanti takutnya jamuran kalau jamuran eh biasanya udah ga mau tumbuh dan menjamur kalau udah menjamur selamat untuk kita mau tinggi oke dan langkah selanjutnya setelah penyiram ini kita tempatkan di tempat yang terdoh ya teman-teman terhindar dari sinar matahari namun pokoknya idinya terlindung dari sinar matahari meskipun tempatnya agak cerah pun gak masalah gak harus tertutup jadi kita taruh tempat yang ternawi dari sinar matahari seperti ini oke bro kita tunggu kurang lebih sekitar 2 minggu kalau dia berkecambah berarti jadi oke sekian info dari saya semoga bermanfaat yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe untuk mendapatkan video-video tutorial yang terbaru dari channel rujia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati